Saudara-saudari, adik-adik, bapak, ibu, para sahabat Tuhan Yesus di paroki Santo Yosemateri dan di stasis Santo Tomasegan Juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada Berkah dalam salam semangat saya selalu Tetap bahagia, tekun berbuat baik dan senantiasa dalam berkat Tuhan Selamat Natal untuk semuanya Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 Bersama dengan gereja kita merayakan pesta kanak-kanak suci martir Juga merupakan hari keempat dalam oktak Natal Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin Alah Bapak yang maha baik, hari ini para martirmu yang kecil tak bersalah Meluhurkan dikau bukan dengan madah, melainkan dengan darah Semoga iman yang kami akui dengan perkataan kami Kami nyatakan pula dengan perbuatan Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa Bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa Amin Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih Kita akan belajar ilmu sejati Dari Injil Yesus Kristus menurut Matthew 2 ayat 13-18 Setelah orang-orang majus yang mengunjungi bayi Yesus tibet lahem itu pulang Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi Malaikat itu berkata bangunlah ambillah anak itu serta ibunya Larilah ke Mesir dan tinggallah disana sampai aku perfirman kepadamu Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh Maka Yusuf pun bangunlah Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya Lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal disana sampai Herodes mati Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat napinya Dari Mesir ku panggil anakku Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang majus itu Sangat malarah ia Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di berlahem dan sekitarnya Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia Terdengarlah suara dirama Tangis dan ratap yang amat memilukan Rahel menangisi anak-anaknya Dan ia tidak mau dihibur Sebab mereka tidak ada lagi Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih Anak-anak yang dibunuh oleh Herodes Karena kerakusan Herodes terhadap kekuasaan Karena munculnya Tuhan Yesus Sang Mesias Yang dirasa mengancam kekuasaan Herodes Maka Herodes lalu bertindak kejam dengan membunuh Anak-anak yang dibawah 2 tahun di kota Petlehem dan sekitarnya Dan ini pula yang disebut Kanak-kanak suci Martir yang merelakan hidupnya Untuk menjadi bagian dari Rencana Keselamatan Allah Dinamika yang terjadi Dalam dunia ini karena Ada kerakusan akan kekuasaan Di dalam hidup Kadang-kadang kita juga Mengalami demikian Orang-orang yang Menjadi korban Kekuasaan Seringkali justru menjadi martir Bagi keselamatan Dan bagi penebusan Dunia ini Maka marilah kita Belajar juga dari Kanak-kanak suci Meski kita tidak bersalah Tetapi tetaplah Untuk senantiasa Berbuat baik Mau mengampuni Dan memiliki semangat Kemartiran Karena itu akan menjadi Rencana Allah Di dalam hidup ini Bukan berarti Allah Tidak sayang dengan kita Tetapi Justru menunjukkan Jalan yang sejati Menunjuk pada kehidupan Ketika kita boleh Untuk mengorbankan diri Demi kebaikan Demi sang cahaya Demi terang sejati Kita mohon berkat Tuhan Semoga Kita boleh Seperti kanak-kanak suci Kanak-kanak yang kecil Yang dengan kesederhanan kita Dengan keteguhan kita Tetap berpegang teguh Kepada sang kebenaran Meskipun Harus menderita Bahkan kehilangan nyawanya Kemulian kepada Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Seperti pada permohonan Sekalasalu Dan panjang sekalabat Amin Ya Yesus Jadikan hati kami Seperti hatimu Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Kita semua Di putra perjuangan kita Untuk berani Memiliki semangat Kemartiran Demi teguh Kepada kebenaran Senantiasa dibimbing Dia undungi diberkat Hati Allah yang berpuasa Bapak butra Dan roh kudus Amin Terima kasih telah menonton